Persibandu akan menjamu RMFC di pekan ke-26 Liga 1 2022-2023 Persibandu tentu bukan lawan yang mudah bagi RMFC yang berstatus tim tamu Apalagi Persibandu pernah mengalahkan RMFC di putaran pertama Liga 1 2022-2023 dengan skor 21 Secara reka pertemuan, Persibandu juga lebih unggul ketimbang RMFC Terus selama 14 kali pertemuan, Persibandu mampu menang 6 kali, seri 6 kali, dan kalah 2 kali dari RMFC Begitu juga dengan kartaker RMFC saat ini, yaitu ibu-ibu gede yang memiliki kutukan selama menghadapi Persibandu Tersetak ibu-ibu gede selama 2 kali pertemuan yang menghadapi Persibandu tak pernah menang sama sekali Malah ibu-ibu gede pernah dikalahkan Persibandu dengan skor telak 0-4 ketika masih menangani pada lampung FC Nah, nantikan apakah RMFC dan juga ibu-ibu gede bisa memutuskan negatifnya selama menghadapi Persibandu Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!